Memang dari kalau buat David sudah banyak rumah ya, rumah setelah gue karena hampir 2 bulan di sini dan kenal dengan semua staff di sini. Di lantai 3, sebetulnya di sini tempat terapi. Kita memang dekat melat di ICU juga, sepiap kontrol David selalu menyebabkan yang terbaik. Terbaik salam dan memang jaman banget ya, maksudnya kita seperti orang tua basyat itu enggak. Bahasa rekod ke sini semua terbaru dengan baik, oleh dengan kristasi sampai dengan perusahaan kesehatan. Kita juga selalu menjelaskan oleh dokter, tindakannya seperti ini, nanti akan seperti ini, itu intil sekali. Dan kita merasa terbentuk banget dengan pelayar bagi Mayapada. Hari ke-82, akan selalu terkenang, momen David buka puasa bersama tenaga medis di rumah sakit Mayapada. Hari ke-82 setelah penganiaya yang menimpa David Ozora, 26 hari sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Dukungan terus berdatangan untuk kemuliaan, serta untuk menyemangati David. Salah satunya dari pihak rumah sakit Mayapada sendiri, di mana tempat David dirawat dari koma hingga keluar untuk melakukan perawatan di rumah atau home care. Pendukungan ini berisi perjalanan David, sewaktu dirawat hingga keluar dari rumah sakit Mayapada. Rumah sakit Mayapada bagi David, adalah rumah kedua baginya. Bagaimana tidak, selama hampir dua bulan, bahkan hingga kini David masih melakukan kontrol ke rumah sakit tersebut. David begitu dekat dengan semua staf dan perawat, yang tiap harinya bertemu. Salah satu momen yang tak akan dilupakan ayah Joe dan David, jika David masih sempat mengingatnya. Saat menjelang akhir keperluan ke rumah David, adalah saat anak ajaib ini selesai menjalani fisioterapi di rumah sakit. Setelahnya, ia dan ayah Joe diundang staf rumah sakit Mayapada untuk buka bersama. Momen ini menjadi salah satu dari banyaknya momen haru, di mana pihak rumah sakit sangat peduli dengan pasien-pasiennya, terutama David Ozora. Momen itu juga tak luput dari kekocakan Ananda David sendiri. Cerita hidup hilang luar biasa dari Ananda David. David akan menjadi orang sukses ke depannya. Amin. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David, hari demi harinya. Mau makan apa? Mau makan. So much. Doyan pari. Doyan pari enggak? Doyan. Wah ini enak, Fit. Enak banget, Fit. Wah, cie. Cie. Emang udah? Kan belum buka puasa. Terima kasih telah menonton